Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara 18 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Pusat telah menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU RI melalui SIKADK. PDI Perjuangan menjadi partai peringkat pertama dengan pengeluaran dana kampanye tertinggi mencapai 115 miliar rupiah. Dalam data laporan awal dana kampanye atau LADK yang kami terima dari KPU per 12 Januari 2024, PDI Perjuangan menduduki peringkat pertama dengan penerimaan dana kampanye 183,8 miliar rupiah dan pengeluaran dana kampanye 115 miliar rupiah. PSI menduduki peringkat kedua partai dengan dana kampanye 33 miliar rupiah dan pengeluaran dana kampanye 24,1 miliar rupiah. Sementara partai PAN di peringkat ketiga dengan dana kampanye 29,8 miliar rupiah dan pengeluaran dana kampanye 22,4 miliar rupiah. Sementara PBB... Saudara partai Solidaritas Indonesia ternyata sudah menghabiskan 24,1 miliar untuk kampanye selama sekitar satu bulan terakhir. PSI sebelumnya menyatakan salah input saat melaporkan pengeluaran dana kampanye. Hanya 180 ribu rupiah. Partai Solidaritas Indonesia sudah melaporkan perbaikan dana kampanye per Jumat 12 Januari 2024. Data terbaru laporan awal dana kampanye yang dirilis KPU. PSI ternyata sudah melaporkan total dana kampanye 33 miliar rupiah dan sudah menghabiskan dana kampanye 24,1 miliar lebih untuk kampanye selama satu bulan terakhir. Partai berlogo Bunga Mawar itu sebelumnya melaporkan pengeluaran dana kampanye cuma 180 ribu rupiah dan sudah direvisi pengurusnya untuk perbaikan laporan awal dana kampanye ke KPU Jumat kemarin. Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani Rai Rangkuti, kesalahan input laporan dana awal kampanye PSI 180 ribu rupiah karena diduga ada aspek ketidaksiapan dari PSI sendiri. Mulai dari tidak siap secara administrasi, sistem KPU yang dinilai sulit atau belum ada pelaporan dana kampanye yang belum selesai dilaporkan. Dan PSI kemudian menyerahkan LADK tersebut ke KPU sambil menunggu perbaikan. Tujuannya mungkin tidak ada, tapi lebih pada aspek ketidaksiapan untuk melakukan pelaporan. Mungkin tidak siap di PSI-nya dengan mekanisme yang dibuat oleh KPU seperti sekarang. Tentu ada banyak alasan ketidaksiapan itu. Mungkin administrasinya tidak siap atau ini itu macam tidak siap. Sehingga kemudian di inputlah apa yang ada termasuk di dalamnya itu adalah 180 ribu rupiah. Itu yang diserahkan ke orang KPU. Serahin aja dulu, nanti akan ada masa perbaikan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangharap menyebut partainya salah memasukkan dalam data laporan awal dana kampanye di KPU, PSI menerima dana sekitar 2 miliar rupiah. Dan pengeluaran hanya 180 ribu rupiah per 7 Januari 2024. Bahkan seharusnya dana awal kampanye PSI mencapai belasan miliar rupiah. Ini yang kita yang 180 ribu, kalau itu salah input nanti dibenerin, nanti pendahara umum yang akan infokan. Berarti salah input doang mas atau? Iya, ada nanti sekitar berapa ya? Belasan apa nih? Belasan juta? Belasan juta sih. Belasan miliar? Ada, nanti nunggu aja. Nanti ada dari pendahara umum aja langsung. Belasan rupiah, belasan juta, apa belasan miliar? Iya itu. Oh. Seluruh partai politik peserta pemilu 2024 telah membuat laporan awal dana kampanye atau LADK. Dan PSI disebut menjadi partai terbesar kedua dengan total dana kampanye 33 miliar rupiah dan pengeluaran 24,1 miliar rupiah. PSI tercatat sebagai partai dengan biaya kampanye terbesar kedua setelah PDI Perjuangan yang telah menghabiskan dana 115 miliar rupiah. Tempiputal Kompas TV atherman kaki bila ch oke bila ch aidah bila Ulama ke yang nilai rupiah walau LATK dan ke di ketah kainan li ABB